Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini di Polda Metro Jaya, kita bergabung bersama Ajeng Wulandari di sana. Ajeng, bagaimana proses pemeriksaan Amin Rais? Rio, benar sekali, kini kelanjutan kasus dari tersangka penyebar hoaks atau penyebar berita palsu, yakni Rapna Sarumpayet, ini sudah masuk kepada pemeriksaan saksi-saksi pada minggu ini. Kemarin Rio, jika saya ulas sedikit, benar sekali bahwa sudah ada dua saksi yang dipanggil kepada Reskriwum Polda Metro Jaya, diantaranya adalah Presiden KSPI, kemudian ada juga diantaranya Dr. Sidik dari Rumah Sakit Bina Estetika. Dan untuk hari ini juga ada pemanggilan saksi ini Rio, diantaranya adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, yakni Muhammad Amin Rais, dimana benar sekali Rio bahwa Amin Rais ini tadi sudah tiba di Polda Metro Jaya pukul 10.30, untuk kemudian tadi sempat memberikan beberapa klarifikasi. Ini dari pagi ini sudah diberikan beberapa statement atau konfirmasi dari pihak kepolisian, diantaranya adalah dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, yakni Argo Iwono. Namun ketika Argo memang ditanyakan terkait dengan materi pemeriksaan Amin, ini tidak ada hal yang disinggung, melainkan tadi Argo lebih kepada terkait dengan pengamanan yang ada pada Polda dan juga sekitaran Polda. Tadi dikatakan oleh Kombes Pol Argo Iwono bahwa hari ini diturunkan kurang lebih 3.000 personil dari tim gabungan ini Rio untuk mengamankan wilayah dalam dan juga luar Polda Metro Jaya. Dan memang tadi sekitar setengah jam sebelum Amin Rais tiba, ini dari masa pendukung Amin Rais telah tiba di halaman depan Polda Metro Jaya. Kurang lebih ada ratusan pendukung Amin Rais, dan kemudian disusul setengah jam kemudian Amin Rais tiba di Polda Metro Jaya dan didampingi oleh beberapa tim advokatnya. Tadi sempat disampaikan juga Rio beberapa hal ini oleh Amin Rais, diantaranya terkait dengan kejanggalan yang ada pada surat pemanggilannya. Di mana Amin Rais merasa ini tercatat surat pemanggilan pada tanggal 2 Oktober 2018. Namun sersangka Ratna Sarumpayat ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 4 Oktober 2018. Kemudian tidak hanya itu Rio, ada hal lain yang dapat saya sampaikan. Ini terkait dengan kejanggalan nama, di mana Amin Rais merasa bahwa nama Amin Rais ini memiliki nama lengkap Muhammad Amin Rais. Namun yang tertulis memang dalam surat pemanggilan ini hanyalah Amin Rais saja ini. Rio. Baik, Ajang. Seperti kita ketahui juga ini tadi Amin Rais juga didampingi bersama pendukungnya. Mulai dari alumni 212 dan juga anak-anak dari Amin Rais. Apakah memang dari pendukung ini juga masih berada di Polda Metro Jaya menunggu Amin Rais diperiksa? Ya betul sekali Rio bahwa terkait dengan pendukung atau masa yang berorasi di depan Polda Metro Jaya. Ini memang masih berada di sekitaran Polda namun untuk suara riuh dari para pendukung ini sudah mulai sayup-sayup terdengar ini Rio. Karena sekitar 1 jam yang lalu mungkin maksud kami setengah jam yang lalu ini para pendukung atau masa melakukan sholat berjamaah. Dan nanti memang rencananya dari Polda Metro Jaya ini Amin Rais akan bertolak menuju gedung KPK. Dan untuk pemeriksaan memang masih berlangsung di dalam sehingga kami para awak media masih menanti untuk keluarnya Amin Rais dan menanyakan materi apa saja yang diperiksa Rio. Baik, Ajang. Terkait agenda hari ini pemeriksaan terhadap Amin Rais apakah juga akan ada saksi lain yang akan diperiksa? Ya terkait dengan pemeriksaan saksi lain ini Rio tadi pagi dikonfirmasi oleh Kombespol Argo Yuwono bahwa ketika ditanyakan terkait siapakah saksi lain yang akan diperiksa memang Argo belum bisa mengkonfirmasi adakah saksi lain yang akan diperiksa terkait juga dengan kebutuhan pengamanan yang cukup rumit untuk hari ini. Namun pastinya memang sudah dikonfirmasi sejak minggu lalu oleh Kombespol Argo Yuwono ini bahwa untuk minggu ini memang dikhususkan sebagai minggu untuk pemeriksaan saksi-saksi guna penyelidikan yang mendalam terkait dengan kasus Ratna Sarumpait. Rio. Baik, terima kasih. Ajang ulang dari informasinya dari Polda Metro Jaya. Nanti kami akan update lagi informasi terkini dari Anda. Polda Metro Jaya.